Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 23. Maka setelah ditegur, gadis itu pun berseru tertahan dan buru-buru melepaskan ikat pinggangnya. Tapi baru melepas sampai tengah jalan, mendadak paras mukanya berubah jadi merah, sambil mendorong pemuda itu ke muka teriaknya marah. Sana, menghadap ke situ, awas jangan mengintip ya apaiklah, aku akan berjalan pelan-pelan, tapi kau harus cepatan sedikit. Selesai berkata, ia benar-benar putar badan dan pelan-pelan maju ke muka. Waktu itu senja telah lewat, malam yang gelap mencekam seluruh jagad, dari kejauhan tampak cahaya lampu yang lapat-lapat memancar dari arah kota Cipin, kadangkala terdengar juga suara tertawa orang, suasana amat tenang dan nyaman. Sambil berjalan Hoa In Leong kembali berpikir sudah berapa ratus langkah ia lanjutkan perjalanannya tapi Coa Wiwi belum menyusul juga. Perempuan memang paling merepotkan pikirnya kemudian, untuk melepaskan sebuah jubah luarnya makan waktu selama ini sementara dia masih berpikir, mendadak Coa Wiwi sedang membentak keras, siapa itu? Hayo cepat berhenti. Hoa In Hang merasa terkesiap tak sempat berpikir panjang lagi, buru-buru ia menjejakan kakinya ke tanah dan melayang kembali ke tempat semula. Tampaklah sesosok bayangan abu-abu sedang kabur menuju ke arah timur, agaknya Coa Wiwi termanggul sesaat sebelum akhirnya melakukan pengejaran yang ketat. Gerakan tubuh orang itu amat cepat, meski permukaan tanah tidak rata namun dalam beberapa kali lompatan saja sudah hampir lenyap di balik petohonan yang luas. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Coa Wiwi memang amat sempurna, tapi lantarannya agak terlambat sewaktu melakukan pengejaran, maka tak berhasil disusulnya. Hoa In Leong sangat gelisah, cepat-cepat sepasang kakinya menggunting lalu menerobos masuk ke dalam hutan, hardiknya, sahabat, ayo hentikan langkahmu. Pemuda itu berada lebih jauh lagi jaraknya dengan orang itu apalagi bergerak jauh lebih lambat. Untuk menyusul orang tersebut sudah, jelas lebih-lebih tak mungkin lagi. Siapa sangka ketika bayangan abu-abu itu tiba di tepi hutan yang lebat itu, mendadak ia berhenti dan malahan memutar. Badannya seraya menegur, apakah yang datang adalah adik In Leong didengar dari nada suaranya jelas orang itu sangat dikenal olehnya dan tak bisa diragukan lagi. Orang itu pun menghentikan gerakan tubuhnya setelah mengenali suara teguran dari Hoa In Leong. Hoa In Leong juga agak tertegun sesudah mendengar seruan tersebut, tanpa menghentikan gerakan tubuhnya dia menyahut, Yee, aku adalah Hoa Loji, siapakah saudara AAAI, payah sekali aku mencari dirimu teriak bayangan abu-abu itu dengan nada kegirangan. Cepat dia melompat ke depan dan menyongsong kedatangan anak muda itu. Hoa In Leong yang bermata jeli segera dapat mengenali pula siapa gerangan bayangan abu-abu itu, dia pun tampak amat kegirangan. Oh oh oh! Kiranya saudara Ek Hang, haaa, 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 ibaratnya airbah menggenangi kudil Raja Naga, orang keluarga sendiri pun tidak dikenali seraya berkata ia buru-buru maju ke muka dan menyongsong pula kedatangan orang itu. Tunggu sebentar tiba-tiba Choa Wiwi membentak dengan suara yang dingin. Kenapa dengan wajah tercengang dan setengah tertegun Hoa In Leong berpaling, masa kalian tidak saling mengenal? Dia kan saudara Wanek Hang? Tentu saja kenal sahut Choa Wiwi tetap berdiri kurang lebih satu kali di hadapan pemuda itu. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, mengapa kau main sembunyi dengan kera yang sangat mencurigakan, menegur pun tidak apalagi bersuara oh oh oh. Rupanya adik dari keluarga Choa seperti baru Tau Wanek Hang segera menyapa, aku kira, aku kira, ai ai ai. Kalau begitu akulah yang telah salah melihat orang Choa Wiwi mendengus dingin, tampaknya rasa dongkol dan marahnya belum meredah. Bibirnya kembali gemetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah kata pun yang sampai meluncur keluar. Hoa In Leong dapat merasa keadaan yang kurang harmonis, buru-buru serunya sambil tertawa, Adik Kui, malam sudah kelam apalagi suasana diliputi gelap gulita, salah melihat orang itu lumrah, aku rasa kau pun tak usah, kamu tak usah turut campur belum habis pemuda itu berbicara. Choa Wiwi sudah menukas dengan mata melotot, sedari dulu waktunya memang sudah begitu. Dia paling suka mempermainkan aku. HMMM, ini hari aku tidak akan menyudahi urusan sampai di situ saja. Bagaimanapun jua dia mesti memberi penjelasan yang seterang-terangnya kepadaku berbicara sampai di situ dia lantas berbaling dan ditanya Wan Ek Hong dengan mati melotot. Hayo jawab kembali bentaknya, mengapa kau bersembunyi di belakang batu tanpa bersuara? Mau mempermainkan aku yaa Wan Ek Hong dibuat jadi serba kikuk dan serba jengah. Mukanya jadi merah seperti kepiting rebus, senyum yang menghiasi bibir pun senyuman yang teramat geletir. Hian Muai, janganlah menuduh aku dengan tuduhan yang bukan-bukan pintanya, jangan bikin aku jadi penasaran. Aku betul-betul tidak tahu kalau engkau yang berada di situ. Setan baru percaya dengan obrolan Mucoa Wiwi mencibirkan bibirnya, kami sudah bercakap-cakap, sedang kau bersembunyi di belakang batu hanya tiga kaki jauhnya dari tempat kami berbicara, masa suara kami pun tidak kedengaran. Apalagi di antara Kim Lenggero Kongcu engkau lah yang paling melihai dalam hal ilmu silat. Sekalipun tidak dapat mengenali suara kami rasanya juga tak usah kabur. HMMM, kau tak berlagak pilon, mau tipu orang mesti lihat dulu siapa yang hendak kau tipu. Hendak membohongi aku, huuh jangan mimpi di siang hari bolongi Hoa In Leong yang menyaksikan percocokan itu diam-diam tertawa geli, pikirannya dalam hati, adik Kui betul-betul tidak pakai aturan. Itu namanya orang yang tidak salah dituduh berbuat salah. Berbicara sampai tiga hari tiga malam pun tak akan ada habisnya. Yee, mungkin kedua orang itu memang sudah tidak cocok sedari dulu, atau mungkin gurawan saudara Ek Hang di mana dulu sedikit keterlaluan, maka akibatnya adik Kui sampai sekarang masih merasa mendongkol sementara dia masih terpikir, Wan Ek Hang telah tertawa serak untuk menutupi perasaan jengahnya. Ara-a-a-a-ai. Kalau dibicarakan sungguh bikin hati menjadi menyesal. Aku benar-benar tidak tahu kalau engkau yang berada di sana. Terus terang saja kuakui, andai kata pada dari yang terakhir ku kenali suara teguran tersebut sebagai suara diri adik In Leong, mungkin semenjak tadi aku sudah kabur ke dalam hutan dan melenyapkan jejakku di sana. Hee, 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 hee. Mungkinkah kau bisa lolos dari cengkeraman ejak Coa Wiwi sambil tertawa dingin, mukanya tampak simis sekali. Agak tertegun Wan Ek Hang ketika menghadapi pertanyaan tersebut. Bisa kabur atau tidak, itu urusan lain. Pada hakikatnya andai kata aku sudah tahu bahwa orang yang ada di situ adalah yang kau buat apa aku mesti melarikan diri. Bukan begitu adik In Leong tidak boleh bertanya kepadanya. Coa Wiwi sangat marah, kau juga tak boleh menghindari yang sedang berkecambuk di dalam benakmu. Nada tegurannya kian lama kian bertambah keras dan nyaring, seakan-akan gadis itu tak mau menyadari persoalan tersebut sebelum urusan menjadi jelas keseluruhnya. Lama-lama Hoa In Leong merasa tak tega, cepat selanya dari samping. Adik Wiwi, jangan keterlaluan. Kita semua toh mempunyai hubungan persaudaraan yang ngerat. Masa saudara Ek Hang bakal mempunyai ingatan jahat terhadap dirimu, ah-ah-ah-ah. Kamu ini tahu apa kembali Coa Wiwi menukas, tampangnya saja seperti orang yang tahu sopan santun dan halus budinya. Padahal, hu-uh-uh otaknya busuk, pikirannya jahat dan semua akal busuknya hanya bertujuan untuk perbuatan yang terkutuk. Sudah, sudah, cukup, jangan seperti anak-anak lagi. Hoa In Leong segera menukas pula sambil tersenyum, saudara Ek Hang adalah saudara angkat dari kakakmu Conggi. Dia memandang engkau sebagai adik sendiri juga. Kalau cuma bergurau atau menggoda dirimu itu lumerah dan tak bisa dihindari. Buat api kau mesti pikirkan di dalam hati, apalagi menggunakan kata-kata yang kurang didengar untuk mencari maki dirinya, itu kurang baik. Berbicara sampai di situ dia pun lantas berpaling ke arah Wan Ek Hang seraya bertanya, Saudara Ek Hang, karena urusan apa engkau datang kemari? Apakah kau sedang mencari diri Siao Teh tentu saja tujuannya mengalihkan pokok pembicaraan adalah untuk menghilangkan suasana kaku yang mencekam suasana di situ. Siapa tahu sebelum Wan Ek Hang sempat menjawab pertanyaan tersebut, Choa Wiwi sudah menerjang ke muka sambil berteriak lagi, tunggu sebentar, biar dia menjawab dulu pertanyaanku. Sebenarnya apa maksud dan tujuannya engkau bersembunyi di belakang batu di sana Hoa In Leong tertegun? Apa sebenarnya yang telah terjadi demikian pikirnya? Kenapa kali ini adikku demikian keras kepala? Meskipun Saudara Ek Hang berbuat salah, sepantasnya kalau ia memberi sedikit muka kepadanya, agar dia tak sampai benar-benar kehilangan muka. Mungkinkah? Mungkinkah kepribadian dan ahlak Saudara Ek Hang memang benar-benar ada penyakitnya? Tapi, berpikir sampai di situ, tanpa sadar sinar matanya ikut dialihkan pula ke atas wajah Wan Ek Hang. Diperhatikan orang dengan kera begini, Wan Ek Hang semakin kikuk dan serba salah. Ia tertawa getir, lalu ujarnya dengan perasaan apa boleh buat, baiklah. Kalau Tohian Moai memaksa aku untuk mengakuinya, aku pun tak akan melindungi nama baikku lagi untuk mengaku terus terang. Yee, pada hakikatnya aku sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang perempuan hingga kehilangan jalan. Dengan susah payah aku baru saja berhasil lolos dari kejaran mereka. Aku merasa lelah dan kehabisan tenaga, ibaratnya burung yang ketakutan oleh didikan. Baru saja aku bersemedi mengatur tenaga di belakang batu itu. Ketika kalian datang maka aku pun tak berani berbisik. Aku khawatir kalian adalah orang-orang yang mengejar diriku itu. Hian Moai, aku sudah mengakui kelemahanku yang amat memalukan ini, ibaratnya kulit mukaku sudah kau sayat. Puaskah kau begitu pengakuan diberikan? Hoa In Leong jadi tertegun bercampur kaget, ia segera bertanya dengan nada terkejut, beberapa orang perempuan. Apakah mereka adalah anak buah dari Kiu In Kaung? Huhuhuh. Siapa yang tahu kalau cerita itu sungguhan atau bohong? Hoa Wiwi kembali mengejek. Aku tidak percaya kalau dengan andalkan beberapa orang perempuan, dia bisa dibikin kalang kabut ketakutan selengah mati. Tapi apa yang kuceritakan adalah kenyataan seruan. Eh, hang agak penasaran, jika kau tidak percaya, silahkan ke belakang batu sana dan periksa sendiri. Di situ ada sebuah kain putih, bila bukan lantaran dasingan dari baju, mungkin aku belum sadar dari sama diku. Tak usah dilihat pun aku juga tahu. Kata Coa Wiwi dengan alis matu berkenyit, kain itu adalah baju luarku. Hanya sebuah jubah luar sana sudah bikin kau ketakutan sampai kabur terbirik-birit. HMM siapa yang akan percaya dengan obrolanmu? Aku adalah ibaratnya burung yang baru kena dibidik keluhuan. Eh, hang dengan muka yang mengenaskan, apalagi aku dibikin samar di tengah kegelapan, huuh hanya bertemu dengan seorang perempuan saja sudah dibikin ketakutan setengah mati. Ejek Coa Wiwi sambil mencibirkan bibirnya. HMM, sayang seribu kali sayang, bila ingin suruh aku percaya lebih baik, karanglah alasan lain yang lebih tepat lagi. Wan Eek Hang tertegun, dia alihkan pandangan matanya ke sekeliling tempat tersebut. Kemudian sesudah berpikir sebentar ujarnya, A.A.A.I. berkata begini tidak percaya, berkata begitu tidak percaya, tampaknya aku harus mohon diri saja dari tempat ini. Coa Wiwi mendengus dingin. HMM, mau pergi kek, mau tidak pergi kek, siapa yang sudi mengurusi dirimu Hoa In Leong makin tercengang lagi sudah menyaksikan kejadian itu, dahinya berkerut, sebenarnya apa yang terjadi demikian pikirnya, dengan susah payah ia memaksa orang untuk menjawab, seakan-akan sebelum urusan dibuat terang ia tak mau menyudahi urusan dengan begitu saja. Tapi setelah orang mau pergi, dia tidak menahannya, aneh benar kejadian ini sementara ituan E.H.H. telah menghela nafas panjang. A.A.A.I. Baiklah kalau toh demikian. Baiknya aku mohon diri saja dari sini E.K.E. Jangan pergi. Jangan pergi dengan terkejut Hoa In Leong berusaha menghalangi kepergiannya, adik kuih masih terlampau muda, harap saudara E.H.H. jangan, tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Chow A.Wiwi kembali sudah menukas, kalau dia mau pergi, kenapa kau mesti menahan dirinya lebih lanjut? Hoa In Leong tertegun, sambil berpaling teriaknya, adik kuih. Sekilas rasa benci dan gemas melintas dia kelas wajah Wan E.H.H. segera sambungnya, adik Leong tak usah banyak berbicara lagi, aku sudah mengenali wata adik kuih. Sekalipun kau paksa untuk menahan diriku juga percuma, paling-paling hanya membuat dia semakin marah saja. Untuk sementara waktu biar aku menyingkir saja lebih dulu, Chow A.Wiwi mendengus dingin, ia melengus ke arah lain dan tidak menggubris lagi. Hoa In Leong khawatir dia benar-benar akan pergi, segera ujarnya pula, ai ai, perkataan apa itu, adik kuih tak ada alasan untuk marah. Harap saudara E.H.H. juga tak usah tersinggung. Hayo berangkat, kita bercakap-cakap dalam kota saja Wan E.H.H. Menggerakan tubuhnya menyingkir ke samping, cepat tampiknya sambil tersenyum, tak usah melihat kau berada dalam keadaan sedar bugar, hatiku juga ikut lega, urusan lain kita bicarakan lain waktu saja selesai, berkata ia lantas memberi hormat. Kemudian putar badan dan berlalu dari situ. Hoa In Leong betul-betul amat gelalisah melihat kepergian pemuda itu, sebab masih banyak urusan yang benda dia tanyakan. Eh, 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 tunggu sebentar teriaknya kemudian, kau hendak pergi kemana? Cepat kakinya menjejak tanah dan siap mengejar ke muka, tapi sebelum ia sempat bergerak, tangannya sudah terlanjur ditangkap Hoa Wiwi. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi terdengar Wan Eh Hong sambil lari sambil berteriak, Saudara Siaw Lem sudah berangkat ke barat, aku harus menyusulnya dengan segera. Saudara Siaw Lem mau apa berangkat ke barat, Loa In Leong semakin gelisah, sehingga ia mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah. Makin lari Wan Eh Hong berlalu semakin cepat. Dari kejauhan sempat terdengar suaranya mengelun tiba, konon empek Yew ditangkap orang-orang Mokau, mati hidupnya belum ketahuan meski orangnya sudah sangat juah, tapi suaranya lapat-lapat masih kedengaran, tapi sampai akhirnya suara itu tak terdengar lagi. Hoa In Leong tak berani menggunakan tenaga terlampau besar, maka ketika ia gagal untuk melepaskan diri dari cengkeraman Choa Wiwi, kakinya didepak-depakan ke atas tanah dengan gelisah. Lepaskan tanganku adik Kui. Persoalan ini bukan permainan anak-anak, kita mesti menyusul saudara Eh Hong dengan cepat tapi Choa Wiwi tetap memegang tangannya rat-rat, malahan sambil menatap wajah pemuda itu dia berseru, kau amat percaya dengan perkataannya Hoa In Leong menghela napas panjang. A-a-a-i, kau terlalu nakal. Urusan ini menyangkut mati hidup Empek Yeu, masa bisa kabar bohang belaka lantas, kau tidak akan mengurusi urusan Toa Kau lagi? Tiba-tiba Choa Wiwi menegur. Hoa In Leong tertegun, ia jadi serba salah, malahan untuk menjawab pun bingung. Tiba-tiba Choa Wiwi bertanya lagi, tahukah kau, orang Si Wan itu pergi kemana kembali Hoa In Leong tertegun? Bukankah dia bilang mau menyusul saudara siaulam pemuda itu balik bertanya. Berarti dia seharusnya ke barat bukan? Sayang dia mengatakan mau ke barat padahal sekarang mungkin ada di timur. Kalau tidak percaya, silahkankah susul dirinya tangannya direntangkan menunjukkan sikap terserah, lalu pelan-pelan dia berangkat ke kota Citin. Hoa In Leong makin serba salah dibuatnya, jangan toh dia miscaya tak tega meninggalkan urusan Hoa Si, sekalipun sekarang disusul juga bayangan tubuh dari Wan Ea Hang sudah lenyap tak berbekas. Apalagi di balik ucapan Choa Wiwi terkandung arti yang amat mendalam. Sebagai seorang pemuda yang pandai membawa diri, setelah berpikir sebentar dan mengetahui bahwa disusul pun tak ada gunanya, dia memutuskan untuk menyelesaikan dulu masalah yang menyangkut Toa Konya Hoa Si. Karena itulah dia percepat langkah kakinya dan menyusul diri Choa Wiwi. Ketika dilihatnya pemuda itu menyusul datang Choa Wiwi segera tertawa cekikikan, seraya berpaling tegurnya, kenapa tidakkah susul dirinya lebih baik kita cari Toa Konya Hoa Si? Seharusnya memang begitu Choa Wiwi berkata dengan wajah berseri, orang Si Wan itu adalah manusia paling busuk, semua perkataannya tidak dapat dipercaya. Mendengar perkataan tersebut, Hoa Ing Leong segera mengerutkan alisnya. Adik Wi, tampaknya engkau menaruh prasangka jelek yang amat mendalam atas diri saudara Ek Hong, prasangka jelek ejek Choa Wiwi, sambil berkerut kening, HMMM. Manusia macam begitu itu lain di mulut lain di hati. Aku paling benci kepadanya. Andai kata saudaraku tidak mempunyai hubungan baik dengannya, hee, 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 hee. Sejak dulu-dulu aku sudah memberi pelajaran yang setimpal kepadanya lain di mulut lain di hati ulang Hoa Ing Leong dengan wajah makin tercengang, aku lihat saudara Ek Hong itu, ak-a-a-ah. Engkau tak usah menyebut saudara Ek Hong, saudara Ek Hong melulu kalau bisa aku malah menganjutan dirimu untuk putus hubungan dan tak usah berhubungan dengan dirinya lagi tukas Choa Wiwi dengan nada jemuh. Hoa Ing Leong semakin berkerut kening, dia pun berpikir, benar-benar suatu kejadian aneh. Tampaknya rasa benci adik Wi terhadap dirinya bukan terbatas cuma benci saja, bahkan sudah meningkat menjadi suatu dendam kesumat yang seakan-akan sedang berhadapan dengan musuh bebu yutan saja. Apa yang telah terjadi? Aku lihat saudara Ek Hong tampan, gagah dan setia kawan. Dia tidak mirip seorang manusia yang busuk atau memuakan walaupun ia sudah putar otak dan memikirkan persoalan itu berulang kali, namun pikirannya tak pernah dia bawa ke bagian yang jelek. Dia selalu beranggapan bahwa Choa Wiwi masih muda, berdarah panas, dan rasa sentimennya terhadap Wan Ek Hong hanya lantaran pandangannya yang tidak cocok. Karena itu meski di hati ia berpikir demikian, senyum manis masih tersungging di ujung bibirnya. Adik Wi, engkau suruh aku putus hubungan dengannya, tentu anjuran ini disebabkan oleh alasan yang kuat bukan? Nah, tolong ajukanlah suatu contoh yang membuktikan bahwa dia adalah seorang manusia lain di muka lain di hati. Jika ada dasar, buktimu itulah akanku pertimbangkan haruskah hubunganku dengannya diputuskan. Atau tidak? Choa Wiwi segera mencibirkan bibirnya. Aku sudah tahu kalau kamu ini manusia yang susah diberitahu. Baiklah. Akanku beritahukan kepadamu. Orang itu luarannya saja yang gagah dan tampan, seakan-akan dia itu manusia yang jujur. Manusia yang gagah perkasa, terutama di depan kakakku sekalian. Waduh! Lagatnya macam orang yang sok mulia, sok bijaksana dan sok setia kawan. Padalah hanya, huhuh! Dia adalah seorang busuk, manusia munafik, manusia rendah tak tahu malu kau punya bukti. Tanya Hoa In Leong kemudian setelah tertegun dan melongo. Choa Wiwi manggut-manggut, tentu saja. Bukan saja ku saksikan dengan macu kepala sendiri, bahkan mengalaminya juga sendiri. Oleh karena dia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kakakku sekalian, dulu aku pun memanggilnya sebagai Wan Su Ko. Siapa tahu dia selalu saja menggoda aku. Waktu itu meski aku rada jemuh dan sebal, itu pun hanya terbatas pada rasa sebal belaka. Hingga pada suatu ketika, hingga, hingga pada suatu ketika, tiba-tiba ia jadi tergagap dan tak mampu menerusnya kembali kata-katanya. Kenapa? Apakah dia kurang ajar kepadamu? Choa Wiwi mendengus dingin. HMMM! Dia berani? Kalau dia berani kurang ajar kepadaku, sejak dulu-dulu aku sudah beri pelajaran yang paling pahit kepadanya. Mendengar jawaban itu, Hoa In Leong merasa agak lega, dia menghembuskan napas lega. Bagus sekali, lanjutkan ceritamu. Tak usah diceritakan lagi. Choa Wiwi gelengkan kepalanya beberapa kali, dibayangkan saja keki, apalagi diceritakan Hoa In Leong mengerdipkan matanya berulang kali, diam-diam ia mulai berpikir, agaknya saudara Ekao adalah seorang laki-laki yang gemar main perempuan dan macu keranjang. Mungkin ada sesuatu perbuatan jeleknya yang ketangkap basah oleh adik Wiwi. Karena malu maka adik Wiwi segan untuk menceritakan kembali, walaupun masih banyak persoalan yang mencurigakan hatinya, namun persoalan-persoalan itu tak sampai diutarakan keluar. Dia hanya melanjutkan perjalanannya dengan mulut membungkam. Melihat pemuda itu membungkam dalam seribu bahasa, tiba-tiba Choa Wiwi berkata lagi, apakah engkau masih belum percaya? Baiklah akan ku ceritakan kepadamu. Dia telah mempermainkan dayang dari Kosamko, Kosongpeng. Dayang tersebut dia totok jalan darahnya, tapi ketika hendak melucuti gaunda yang tersebut telah ketahuan aku. Sejak itulah aku tak sudi menyebut Suko lagi kepadanya. Coba bayangkan, manusia macam begitu apa patut disebut laki-laki sejati. Tampangnya saja gagah, padahal diam-diam melakukan perbuatan terkutuk yang sangat memalukan. Tidak pantaskah kalau manusia seperti itu disebut manusia munafik? Jika engkau tak mau putuskan hubungan dengannya, lain kali kau mesti akan merasakan pahit getir di tangannya. Perkataan itu diucapkan dengan tegas dan sungguh-sungguh. Bahkan makin berbicara semakin panas hatinya. Sekalipun orang lain yang mendengar, tidak percaya juga akhirnya jadi percaya. Tapi lain halnya dengan Hoa In Leong. Dia tak mempercayai perkataan orang dengan begitu saja. Sekalipun dia lebih percaya lagi beberapa bagian atas kisah tersebut, sekalipun ia merasa terkejut di hati. Tapi lantaran kejadian itu tidak disaksikan sendiri, maka dia pun tak ingin memberi tanggapan atau komentar apapun jua. Sesudah termenung sebentar, akhirnya ia pun berkata, Adik Kui, kita tak usah membicarakan tentang dia lagi. Hayo kita percepat perjalanan kita coa wiwi tertegun. Kenapa kau masih tidak percaya juga? Kau masih akan berhubungan lagi dengannya Hoa In Leong tersenyum. Asal aku lebih waspadakan beres sahutnya, pepatah bilang, siapa yang tidak jujur berarti dia sedang bunuh diri. Andai kata dia benar-benar seorang manusia yang jahat dan dusuk, lain kali akulah yang pertama-tama tak akan lepaskan dia, tak usah kuatir coa wiwi termenung sejenak, akhirnya dia pun menghela nafas. Baiklah, terserah kepadamu. Kau mempunyai pandangan sendiri sedang aku tak bisa memaksakan pandanganku ke dalam pandanganmu. Cuma kalau bertemu lagi lain kali, kuharap engkau bersedia meningkatkan kewaspadaanmu. Jangan sampai kau tertipu oleh akal muslihatnya. Hoa In Leong hanya bisa manggut-manggut belaka. Maka kedua orang itu pun melanjutkan perjalanan sambil bergan dengan tangan. Selang sesaat kemudian mereka sudah tiba kembali di kota Chitin, tepatnya di loteng Chuan Senglo. Waktu itu coa wiwi mengenakan pakaian wanita, maka pelayan yang bernama Gon B.S.C. sudah tidak mengenalnya lagi. Berbeda dengan Hoa In Leong yang mengenakan pakaian sama, hanya mantelnya sekarang penuh debu. Maka hanya sekilas pandangan saja pelayan itu sudah mengenalinya kembali. Dengan wajah penuh senyuman pelayan itu buru-buru maju menyongsong kedatangannya. Kong Chuyah sudah kembali? Sapa-nya, Kiong Hai, tidak sia-sia rasanya perjalananmu kali ini. Ha-ha-ha, 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 silahkan, silahkan naik ke loteng. Jelas ia telah salah menganggap coa wiwi sebagai wan hang giok. Hoa In Leong sendiri pun tidak memberi penjelasan lebih jauh. Sambil naiki tanggal loteng dia berkata sambil tersenyum, tak nyana engkau masih mengenali diriku. Tolong tanya apakah selama dua hari belakangan ini ada orang yang menyolok metel berkunjung kemari orang-orang yang menyolok? Oh-oh-oh, pelayan yang menyusul dari belakang itu mendadak berseru tertahan, lalu sambil merendahkan suaranya dia berbisik, ada beberapa orang, bahkan sekarang masih berada di atas loteng. Mendengar kabar tersebut dengan kaget Loa In Leong menghentikan langkah kakinya, kemudian ikut berbisik, ada beberapa orang? Bagaimana dandanan mereka pelayan itu mengerling sekejap ke atas loteng, lalu sambil pura-pura sok misterius sahutnya, tiga orang nona cantik, potonang, badannya menggiurkan, parasnya juga menarik. Belum pernah kota ini dikunjungi nona secantik itu, mereka mirip, mirip, dia ada maksud menggunakan Coa Wiwi sebagai perumpamaan. Siapa tahu begitu sorot matanya terbentur dengan wajah gadis tersebut, seketika itu juga ia merasakan bahwa kecantikan Coa Wiwi tiada tandingannya di kolong langit. Maka pelayan itu hanya bisa menjulurkan lidahnya gelagapan dan tak mampu melanjutkan kembali kata-kata. Ketika Coa Wiwi mendengar bahwa di atas loteng hanya beberapa orang bocah perempuan saja, ia lantas membentaknya ring, kemudian melanjutkan langkahnya ke atas loteng. Hoa In Leong juga tertawa rawan, sambil ulapkan tangannya dia berkata kemudian, sediakan saja beberapa sayur, selesai bersantap kira masih harus melanjutkan perjalanan. Siapkanlah buat kami habis berkata pemula itu memutar badannya dan pelan-pelan naik ke atas loteng. Loteng itu hampir penuh oleh tamu yang sedang bersantap. Coa Wiwi sedang berdiri di depan tangga sambil celingukan ke sana kemari. Sementara tiga orang bocah perempuan yang dimaksudkan pelayan duduk di sudut barat dekat jendela. Bila ditinjau dari dendanan mereka, memang wajahnya cakupayu dan menarik hati. Di suatu sudut timur dekat jendela ia mencari tempat duduk lalu menggandeng tangan Coa Wiwi untuk duduk. Menggunakan kesempatan tersebut matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu untuk memeriksa apakah di sekitar sana ada orang perselatan yang menyolok pandangan mati atau tidak. Ternyata tamu yang bersantap di sana sebagai besar adalah penduduk kota. Yang bisa disebut sebagai menyolok memang tak lain hanya tiga orang bocah perempuan itu. Nona-nona tersebut tidak terlalu besar usianya. Yang paling tua pun baru berusia 8-19 tahunan. Di antaranya satu mengenakan baju warna hijau pupus, satu mengenakan baju warna merah menyala dan terakhir mengenakan baju warna kuning telur. Mereka itu sama-sama memakai gaun panjang dengan celana ketat. Ikat pinggangnya memakai warna yang sama. Pada sanggulnya memakai pita kupu-kupu dengan warna yang sama. Kecuali berdandan sebagai gadis remaja, tiada tanda-tanda lain yang istimewa. Selang sesaat kemudian, pelayan muncul menghidangkan sayur dan arak, maka sekali lagi Hoa Inliong berseru, eh, 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 pelayan, tolong tanya, tengah hari tadi apakah ada seorang kongcu berbaju biru yang mampir di kedai ini? Pelayan itu termenung dan berpikir sebentar, kemudian balik bertanya, apakah dia menyoren pedang dan usianya agak sedikit tua dari kongcu? Diam-diam Hoa Inliong merasa gembira. Cepat dia mengangguk berulang kali. Ye, betul, betul. Apakah kau tahu setelah berlalu dari warung ini dia telah pergi ke mana pelayan itu segera menggeleng? Kongcu itu bertampang keren dan penuh wibawa, berbeda dengan engkau yang ramah dan suka bergaul. He, 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 karenanya hamba pun tidak berani banyak bertanya lantas dia pergi ke arah mana? Apakah kau masih ingat desak Hoa Inliong lebih jauh dengan wajah sedih? Pelayan itu segera tertawa serat. Maaf, seribu kali maaf, hamba betul-betul tidak memperhatikannya Hoa Inliong merasa hatinya makin tercekam kemurungan, akhirnya ia ulapkan tangannya dengan sedih. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Lanjutkanlah pekerjaanmu, katanya kemudian. Ye, a, a, ye, a, a, pelayan itu mengiakan berulang kali sambil membungkukan badannya, kemudian mengundurkan diri dari situ. Setelah gagal untuk mencari tahu kabar berita tentang kakaknya, Hoa Inliong berpikir sebentar sambil menatap wajah Choa Wiwi katanya, mari kita bersantap dulu, kemudian kita putar mengelilingi kota. Coba lihat adakah sesuatu tanda yang mencurigakan selesai berkata dia lantas mengambil sumpit dan mangkuk dan bersantap dengan lahatnya. Terhadap sepoci arak yang disediakan, ia sama sekali tidak memandangnya. Pada dasarnya Choa Wiwi sendiri pun tak pandai minum arak, sambil bersantap gelapun berbisik, Eh, koeh, jiko, aku. Lihat apa yang dikatakan Wanekho ada beberapa bagian yang bisa dipercaya Hoa Inliong tertegun, tapi ketika dilihatnya gadis itu bersikap sok misterius, maka tanpa terasa dia pun ikut berbisik, kenapa begitu? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa perkataannya tak dapat dipercaya diam-diam Choa Wiwi mencibirkan bibirnya ke arah barat, kemudian disiknya lebih jauh, coba kau lihat. Diam-diam saja kalau melirik, agaknya ilmu silat yang dimiliki tiga orang gadis itu sangat tangguh. Mungkin benar juga kalau dia berkata bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang gadis hingga mesti melarikan diri terbirit-birit dengan suatu lirikan seperti tak sengaja Hoa Inliong memperhatikan sekejap gadis-gadis di sudut barat itu, lalu sahabnya, meskipun ketiga orang gadis itu adalah orang-orang persilatan, tapi kalau dikatakan ilmu silat mereka lebih tangguh daripada Wan Ek Hang, bahkan dapat memaksa Wan Ek Hang sampai melarikan diri terbirit-birit, aku rasa hal itu suatu hal yang tak masuk di akal. Ayolah bersantap, paling penting kita harus temukan to'aku. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang hindari segala kerepotan dan perselisihan-perselisihan yang tak penting. Chow Awiwi mengerling sekejap ke arahnya, kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh katanya, engkau bisa mengatakan demikian lantaran kau tidak memperhatikannya secara sungguh-sungguh. Coba periksa sekali lagi, lihat sinar mat mereka, bukankah cahaya matanya berbeda jauh dibandingkan dengan orang lain ketika didengarnya bahwa perkataan itu diucapkan dengan wajah serius, tanpa sadar Hoa In Leong berpaling lagi ke arah barat. Kali ini ia memperhatikan lebih seksama lagi. Betul juga, ia temukan sesuatu yang sebelumnya tak ditemukan olehnya. Ketiga orang gasis duduk dengan dua orang menghadap ke barat, seorang menghadap ke timur. Dua orang yang duduk menghadap ke arahnya dapat dilihat betapa tajamnya sinar mat mereka, terutama kerlingan-kerlingan matanya yang tajam. Ini semua menunjukkan bahwa tenaga dalam yang mereka miliki sudah mencapai pada puncak kesempurnaan. Yang lebih aneh lagi, bukan saja ketiga orang gadis itu masih muda-muda dan memiliki paras muka yang cantik jelita bahkan raut wajah mereka sangat dikenal olehnya, seakan-akan pernah dijumpai di suatu tempat. Sambil putar otak memikirkan soal itu ia berpikir lebih jauh, aneh benar aku seperti pernah bertemu dengan mereka, tapi di mana? Sejak turun gunung memang tak sedikit perempuan yang pernah ku jumpai, tapi belum pernah rasanya berjumpa dengan beberapa orang ini. Jangan-jangan, jangan-jangan. A-a-a-ah benar mereka adalah anak muridnya Pui Cegiok. Ya pasti. Mereka pasti anak muridnya Pui Cegiok. Tak salah lagi akhirnya ia teringat anak Pui Cegiok, teringat akan sekawanan perempuan geait yang pernah dijumpainya di rumah pelacuran Gisimwan di kota Kimleng. Ia teringat juga akan perkumpulan calikau yang oleh Pui Cegiok katanya segera akan diresmikan, maka dari itu sinar matanya segera ditarik kembali dan dia pun manggut-manggut ke arah Coa Wiwi. Sudah melihat jelas disek Coa Wiwi kemudian, bukankah sinar mati mereka sedikit agak istimewa? Sambil tundukan kepalanya bersantap, Hoa In Leong segera menyahut dengan lirih, ehm, mereka semua adalah anak murid dari perkumpulan calikau. Perkumpulan calikau diam-diam. Coa Wiwi merasa amat terkejut. Bukankah suatu perkumpulan kaum sesat? Dari mana kau bisa tahu tentang perkumpulan tersebut? Aku sudah pernah berjumpa dengan kau cu mereka. Meskipun nama dari perkumpulan itu kurang begitu sedap didengar, padahal kekatnya mereka tidak merugikan bagi kita. Benarkah itu? Tanya Coa Wiwi dengan day berkerut. Ia tidak percaya dengan perkataan tersebut. Hoa In Leong tersenyum. Tentu saja benar, buat apa aku bohongi dirimu. Hayo cepat bersantap, jangan membuang waktu dengan percuma. Tiba-tiba Coa Wiwi tertawa. Yee, aa, sekarang aku baru mengerti, tentuan Ek Hang mencari gara-gara dengan mereka, akibatnya ia kena batunya dan musti melarikan diri terbirit-birit pada mulanya dia yang menganggap Buan Ek Hang itu orang yang tidak jujur, seorang laki-laki yang halus di luar tapi busuk di dalam. Menjadi agak kaget dan rada curiga ketika mendengar nama Cali Kau tersebut. Tapi setelah mendapat tahu bahwa perkumpulan Cali Kau hanya tak sedap dalam nama sebutan tapi nyatanya merupakan suatu perkumpulan yang lurus dan kebetulan cocok dengan jalan pikirannya, maka dengan hati yang lega dia pun mengucapkan beberapa patah kata itu. Menyinggung kembali tentang diri Wan Ek Hang tiba-tiba Hoa In Liyong merasa hatinya agak tergerak, segera pikirnya, yaa, kenapa saudara Ek Hang mengganggu mereka? Siapa tahu kalau merekalah yang mengganggu saudara Ek Hang? Kedua belah pihak sama-sama tidak mengenali asal-usul masing-masing. Siapa yang mengganggu siapa rasanya semua ada kemungkinannya. Jika merekalah yang mencari gara-gara dengan saudara Ek Hang, lalu terjadi perselisihan dan saudara Ek Hang kabur lantaran tak sanggup menandingi kepandayan mereka, ini toh kemungkinan bisa terjadi juga. Andai kata demikianlah kejadiannya, bukankah berarti bahwa perkataan dari saudara Ek Hang dapat dipercayai perlu diketahui, Hoa In Liyong adalah seorang pemuda yang selalu ingat akan persahabatan lama. Dalam benaknya ia selalu tak berharap kalau Wan Ek Hang itu seorang manusia cabul yang sesat. Kalau tidak demikian andai kata menuruti wataknya yang amat membenci akan segala bentuk kejahatan, mungkin anak muda itu sudah dilabraknya semenjak semula. Tapi, seandainya Wan Ek Hang itu seorang manusia yang dapat dipercaya, bagaimana pula penjelasannya atas sikap Coa Wiwi yang bicara tegas-tegas? Pelbagai persoalan yang saling bertentangan ini seketika itu juga membuat anak muda itu kebingungan sendiri. Mana yang benar mana yang salah untuk sesaat sulit baginya untuk membedakan. Tentu saja Coa Wiwi tak dapat merasakan betapa kalutnya pikiran si anak muda itu, dia malahan diam-diam merasa gembira karena pendapatnya benar. Karenanya sewaktu ia saksikan Hoa In Leong hanya termangu-mangu belaka, sambil tersenyum segera ujarnya. Jiko, hayo cepat bersantap. Selesai bersantap kita harus segera berangkat. Jangan sampai urusan penting jadi tertunda tuguran itu seketika itu juga menyadarkan Hoa In Leong dari lamunan. Ketika dirasakan bahwa ia sudah berbuat sifat, cepat kepalanya ditundukkan untuk melanjutkan santapannya. Selesai membayar kening dan keluar dari rumah makan cuan seng lo, kedua orang itu berunding sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Dalam perundingan tersebut mereka telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dari timur ke arah barat lalu dari barat ke arah timur dengan melingkari selatan menuju utara. Bila pencarian itu tidak mendapatkan hasil, maka mereka akan melakukan pencarian lagi dengan menelusuri sungai hingga ke kota Kim Leng untuk melihat keadaan dari pesanggerahan pertabiban, setelah itu rencana baru disusun kembali. Sedang mengenai kejadian apakah yang dialami Hoa Si, lantaran waktu amat mendesak maka terpaksa mereka harus mencari kabar dengan selisanya. Waktu malam sudah menjelang tiba, rembulan belum muncul lagi angkasa. Suasana amat gelap gulita, untunglah kedua orang itu memiliki ketajaman matu yang melebih orang lain. Meski demikian pencarian yang sudah dilakukan, hampir makan waktu setengah jam lamanya itu sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa. Makin lama kedua orang itu semakin mendekati tempat yang dijanjikan Kiu Im Kau Chu sebagai tempat pertemuannya dengan Hoa Si. Tempat itu adalah sebuah hutan yang tidak terlampau luas. Di tengah hutan terdapat sebidang tanah lapangan yang berumput. Di atas rumput tertera dengan jelasnya bekas-bekas telapak kaki yang masih baru, cuma anehnya di sana tak terlihat sesosok bayangan manusia pun. Coa Wiwi tak dapat menahan sabar, dia celingukan sebentar ke sana kemari, kemudian bisiknya, mereka telah pergi Hoa In Leong mengangguk. Yee, aa, sudah pergi, agaknya belum sampai terjadi bentrokan kekerasan dari mana kau bisa tahu Hoa In Leong menuding bekas-bekas telapak kaki di atas tanah. Coba kau lihat bekas-bekas telapak kaki itu, jumlah seluruhnya hanya belasan saja. Bahkan bekas tongkat baja kepala setan dari Kyo In Kau Chu pun tertera amat jelas. Bekas-bekas telapak kaki itu bersih, teratur dan sama sekali tidak kalut. Ini menandakan bahwa di sini belum sampai terjadi suatu pertarungan lantas di manakah Toa Ko tanya Coa Wiwi lebih jauh dengan perasaan tidak mengerti kenapa Toa Ko tidak langsung balik ke atas puncak bukit aku sendiri pun tidak jelas dengan masalah tersebut. Sahut Hoa In Leong sambil celingukan ke sana kemari, semestinya Toa Ko adalah seorang laki-laki yang tak pernah merubah kata-katanya. Dia pun laki-laki yang pegang janji. Anehnya ternyata ia tidak balik lagi ke atas puncak bukit, Coa Wiwi murung sekali, pikirannya ikut menjadi kusut. Jangan-jangan kiu-im kau cu turun tangan secara tiba-tiba. Dengan menotok jalan darah dari Toa Ko, kemudian menculik Toa Ko pergi dari sini tidak mungkin Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali, Toa Ko berbeda dengan aku. Kalau aku kadang-kala memang bisa berpikiran cabang hingga kena dikecundangi orang, sedang Toa Ko orangnya serius dan selalu waspada, berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia tertawa tergelak. Haa, 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 sahabat dari manakah yang telah berkunjung kemari? Jika tidak keluar lagi dari tempat persembunyianmu, jangan salahkan kalau aku Hoa Loji terpaksa harus mengundangnya dengan care kekerasan. Baru saja Coa Wiwi merasa terperanjat, dari dalam hutan di sebelah kanan sana berkumandang serentetan suara yang merdu dan nyaring bagaikan suara genta, ilmu silat yang dimiliki Ji Kong Chu memang benar-benar luar biasa. Kami mengira tempat persembunyian kami ini cukup rapat dan rahasia. Tak taunya masih tidak berhasil juga untuk melolos diri dari pengawasanmu di tengah pembicaraan tersebut, bayangan manusia berkelebat berulang kali, secara beruntun muncullah tiga orang dari dalam hutan. Ketiga orang gadis itu bukan lain adalah gadis-gadis yang telah dijumpainya di rumah makan cuan seng lu. Maka begitu berjumpa muka, Coa Wiwi berseru, Oh oh oh, kiranya kalian dengan langkah yang lemah gemulai tiga orang gadis itu maju ke depan. Setelah berada di hadapan kedua orang muda-muda itu serentak mereka memberi hormat. Apakah Ji Kong Chu mengetahui asal-lusul kami darah baju kuning di antara tiga orang gadis itu menyapa. Sambil balas memberi hormat jawaban Hoa In Leong, Jika dugaanku tidak keliru, kalian bertiga semestinya adalah anak murid dari perkumpulan Chan Likau. Keliru tiba-tiba darah baju kuning itu gelengkan kepalanya, kami adalah murid perkumpulan Chan Likau. Jawaban tersebut membuat Hoa In Leong terbelalak dengan mulut melongot, ia benar-benar dibuat tertegun. Kembali darah berbaju kuning itu tertawa cekikikan, kemudian katanya lebih jauh, namun dugaan Ji Kong Chu juga tidak keliru sebab perkumpulan Chan Likau bukan lain adalah berkumpulan Chan Likau. Hanya namanya saja mengalami perubahan beberapa saat berselang selesai berbicara, bersama dua orang gadis lainnya mereka tertawa cekikikan dengan santainya, sama sekali tidak tampak kerikuh. Menyaksikan keadaan mereka, diam-diam Choa Wiwi mengerutkan dahinya dan berpikir, apakah anggota dari perkumpulan Chan Likau adalah manusia-manusia yang tidak pakai aturan dan bergaul bebas seperti itu lain halnya dengan Hoa In Leong yang sudah pernah menyaiksikan keanehan mereka, sambil tersenyum ujarnya, menurut apa yang ku ketahui, nama dari perkumpulan Kal Lio itu berasal mula dari kitab pusaka Chali Chin Keng, kenapa nama yang sudah baik diganti lagi? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa perkumpulan Chan Likau adalah suatu perkumpulan sesat yang memikat orang dengan mengandalkan kecantikan perempuan? Ujar darah berbaju kuning itu. Mendengar perkataan itu, Hoa In Leong segera tertawa terbahak-bahak karena geli. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Perkataan itu ku ucapkan ketika lagi jengkel. Sungguh tak nyana kalau kau cu kalian menanggapinya dengan serius darah berbaju kuning itu kembali tertawa cekikikan. Hih, hih, hih. Sekali lagi kau keliru besar. Apa yang kau katakan kendati pun merupakan salah satu dari alasan kami, tapi yang paling penting hal ini adalah merupakan saran dari sucowu kami. Dia orang tua suka segala yang berbau ketenangan. Tak mau lantaran nama cali hingga menyebabkan ketenangan dan kesuciannya terganggu. Selain daripada itu kau cu kami pun bermaksud demikian, maka atas dasar pelbagai alasan itulah maka nama perkumpulan kami mengalami penggantian Hoa In Leong benar-benar dibikin serba salah, mau tertawa tak bisa mau menangis juga sungkan. Lantas bagaimana pula dengan maksud hati kau cu kalian tanyanya kemudian. Maksud kau cu kami, lebih baik nama perkumpulan itu dirubah dengan nama yang sekarang ini. Hal tersebut mengingatkan beliau akan kisah cerita yang berjudul Cian Li Leihun, Gadis Sayul Kehilangan Sukma. Pernah bakal ceritanya tidak Hoa In Hang sebagai seorang pemuda romantis yang suka berganti pacar, tentu saja pernah membaca cerita Cian Li Leihun tersebut. Bahkan sudah pernah membacanya beberapa kali, tentu saja ia tahu akan isi cerita tersebut. Maka sambil tersenyum ia mangguk berulang kali, bahkan sengaja berseru tertahan sambil berkata, Oh oh oh, kiranya. Begitu. Jadi perkumpulan kalian sudah dibuka secara resmi? Lantas dimanakah markas besar dari perkumpulan kalian itu? Bagaimana pula organisasi itu tersusun? Apapula jabatan dari nona bertiga? Apakah aku boleh tahu semuanya tentang soal itu tak bisa kukatakan tiba-tiba si nona baju kuning itu berkata dengan serius, sebab urusan menyangkut tentang rahasia perkumpulan. Bila kukatakan, miscaya kami akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Karenanya maafkanlah kami, terpaksa kami mesti membungkam dalam seribu bahasa menyaksikan sikap serius dan bersungguh-sungguh yang ditunjukkan nona itu, hingga tampaklah jelas raut wajah kegadisan mereka yang sebenarnya, Coa Wiwi tak bisa menahan rasa gelinya lagi, dia tertawa cekikikan. Mendengar suara tertawa itu, si nona baju kuning pun berpaling, tiba-tiba ia menyapa, Bukankah cici ini adalah adik perempuan dari Coa Conggi, Coa Kongcu Coa Wiwi tertegun? Ya, benar. Aku bernama Coa Wiwi, adik dari Coa Conggi tapi dari mana kalian bisa tahu tegurnya? Nona baju kuning itu segera tersenyum. Terus terang ku katakan kepadamu, setiap orang yang mempunyai hubungan dengan Hoa Kongcu tak pernah lepas dari pengawasan kami. Semuanya dapat kami ketahui dengan jelasnya berbicara sampai di sini dia pun melemparkan sebuah kerlingan maut ke arah Hoa Ing-liong. Kerlingan tersebut betul-betul memiliki daya pikat yang mempesonakan hati siapapun jua, jangankan manusia yang terdiri dari darah daging, manusia dari baja pun akan melumer. Kurang senang Coa Wiwi menyaksikan tindak tanduk lawannya, keningnya berkerut kencang, sementara dalam hati kecilnya mengerutu terus, silahkan. Silahkan, entah perempuan-perempuan ini perempuan genah atau perempuan nakal. Kalau dibilang perempuan baik-baik, kerlingan matanya aduhai, kalau dihilang perempuan nakal, lagaknya tampak alim berbeda dengan Hoa Ing-liong, terhadap kerlingan tersebut boleh dibilang ia tak ambil peduli, melirik pun tidak. Perhatian dan bantuan dari perkumpulan kalian sangat mengharukan hatiku demikian ujarnya, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang tak terkirakan besarnya. Cuma, bolahkah aku tahu, ada urusan apa hingga nona-nona sekalian menyusul aku sampai di sini mendapat pertanyaan itu, si nona baju kuning segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan selembar kertas, lalu sambil diangsurkan ke muka katanya, apa yang hendakku katakan sudah tercantum semua di atas kertas itu, silahkan periksa sendiri ketika Hoa Ing-liong menerima surat itu dan siap untuk dibacanya, tiba-tiba nona baju kuning itu putar badan seraya ulapkan tangannya. Gau mo'ai, kiu mo'ai, ayuh kita pergi kemudian bagaikan burung-burung walet yang terbang di angkasa, mereka melayang ke udara dan meluncur ke dalam hutan. Cepat, gesit dan lincah sekali gerakan tubuh ketiga nona itu sudah lenyap dari pandangan. Tindakan yang diambil ketiga orang gadis itu sungguh di luar dugaan Hoa Ing-liong maupun Choa Wui. Mereka tak menyangka kalau gadis-gadis itu akan segera pergi begitu mereka mengatakan akan pergi, bahkan sepatah kata pun tak diucapkan. Untuk sesaat lamanya mereka berdua hanya bisa berdiri melongo dengan muka tercengang. Selang sesaat kemudian, Choa Wui baru sering tak bangun dari lamunannya. Dengan nada tertegun dan keheranan ia bergumam sambil gelengkan kepalanya berulang kali, manusia aneh, benar-benar manusia aneh, ia berpaling. Ketika dilihatnya Hoa Ing-liong masih berdiri termangu, maka dia pun berteriak, Eeeh Jiko, orangnya sudah pergi jauh, kenapa masih melamun terus? Coba kita periksa dulu apa isi surat tersebut? Siapa tahu kalau kita akan menemukan kabar berita tentang Toa Ko Oyea? Benar, benar. Memang benar, kata-katamu itu seperti baru sadar. Hoa Ing-liong manggut-manggut. Kemarilah, hayo kita, baka bersama isi surat ini, Choa Wui melompat ke muka, mereka berdua segera alihkan sinar matanya ke atas surat tersebut. Dan terbacalah surat itu berbunyi demikian, sinar iblis memancar sampai di Kiu-Ciu. Semak berdiri banyak di depan sana. Kembali dan lapor kepada Tian Chu Kiam, waspadat terhadap orang di depan matu itulah selembar kertas kecil yang mungil dan tulisan yang indah. Hanya isi surat tersebut tanpa diberi pembukaan maupun surat penutup. Hanya di ujung paling bawah terlukis sebuah lukisan perempuan cantik yang menunggal. Lukisan tersebut hanya tunggal ibaratnya ayam emas yang berdiri di satu kaki. Meski huruf tulisannya amat minim tapi lukisannya hidup dan mempersona hati. Begitu selesai membaca beberapa huruf tulisan itu, kontan saja Coa Wiwi menyumpah, sialan, setan kepala gede. Berani betul menulis yang bukan-bukan, biar ku robek saja kertas sialan ini. Seraya berkata dia lantas merampas kertas surat itu dan siap di robek-robek jadi berkeping. Eh, keeh. Tunggu sebentar Hoa Ing-Liong bertindak cepat, pergelangan tangan gadis itu segera dicekal. Kenapa teriak Coa Wiwi penasaran, isi surat itu bukankah bermaksud agar engkau selalu waspadat terhadap diriku? Apa kau mempercayai perkataan mereka? Hoa Ing-Liong gelengkan kepala berulang kali. Ah-ah-ah-ah. Engkau banyak curiga, bukan demikian yang dimaksudkan isi surat tersebut. Arti yang tercakup dalam surat itu amat luas lagi pula belum tentu engkau yang mereka maksudkan. Toh sampai sekarang aku masih belum mempercayainya sungguh tanya Coa Wiwi dengan wajah tertegun. Hoa Ing-Liong tersenyum, tentu saja sungguh, kalau tidak percaya coba periksa lagi isi surat itu kemudian camkan benar-benar dia menundukkan kepalanya dan sekali lagi membaca isi surat itu kemudian menganalisa maksud yang sebenarnya. Selang sesaat kemudian, ia sudah angkat muka kembali, kemudian ujarnya dengan wajah serius, Jiko. Aku rasa situasinya kok makin lama semakin serius, apakah kau juga merasakannya? Apakah yang dimaksudkan adalah situasi di dalam dunia persilatan tanya Hoa Ing-Liong? Coa Wiwi mengangguk dengan wajah sungguh-sungguh Oh, iya, memang begitulah sahutnya, kalau toh perkumpulan Cian Li kau bukan suatu perkumpulan kaum sesat dan lagi agaknya kedatangan mereka memang khusus untuk menghantar surat pemberitahuan ini, maka semestinya mereka membawa suatu peringatan yang mempunyanya isangkut paut yang amat serius dengan kepentingan kita. Kalau tidak, bukankah maksud dari isi surat itu jadi serba kacau, tidak sesuai dengan kenyataan dan sedik pun tak ada harganya HMMM. Memang masuk di akal sahut Hoa Inlyong kemudian sambil tersenyum, yaa, terutama kata-kata yang mengatakan, sinar iblis memancar sampai di Kiu-Ciu, semak berduri banyak di depan sana. Dua kalimat tersebut bukan saja mengandung nada peringatan, bahkan situasi dalam dunia persilatan dewasa ini pun sudah mereka terang dengan sejelas-jelasnya betul sambung Coa Wiwi. Kalau pada kalimat pertama mereka terangkan bahwa bencana dan hawa iblis sudah timbul dari empat penjuru dan seluruh dunia persilatan mulai tercekam, Maka pada kalimat yang kedua mereka terangkan bahwa pelajaran selanjutnya banyak kerintangan dan kesulitan di mana saja mara bahaya bisa datang mengancam. Sedang kalimat berikutnya, mereka menganjurkan kepadamu agar pulang dulu ke rumah dan melaporkan keadaan situasi dunia kepada MPEG. Aku rasa dalam kalimat ini mereka bukan bermaksud memberi peringatan saja, bahkan menganjurkan. Kepadamu agar dalam menghadapi masalah besar, setiap tindakan mesti dilakukan dengan hati-hati cermat dan waspada. Jangan sekali-kali bertindak dengan sembrono ataupun menempuh marah bahaya apakah engkau berpendapat begitu? Itu tanya Hoa Inliong sambil tersenyum. Sinar terang mencorong keluar dari sepasang matanya. Tentu saja. Kalau tidak, buat apa orang-orang Cian Li kau menghantar surat itu kepadamu? Haa, 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 bukankah tadi kau bilang bahwa mereka suruh aku waspada terhadap dirimu goda Hoa Inliong sambil tergelak? Ak-a-ah. Bagaimana sih kamu ini? Ormel Choa Wiwi sambil berkerut kening, aku kan lagi berbicara serius, tapi kau selalu berusaha untuk mengorek boroku. Memangnya aku musting aku salah dan minta maaf dulu kepadamu melihat gadis itu cemberut Hoa Inliong jadi senang, apalagi dalam keadaan demikian. Nona itu tampak lebih cantik dan menawan hati, tak tahan lagi dirangkulnya gadis itu dan serunya sambil tertawa, perduli amat. Setibanya di mulut jembatan, perahu akan lurus dengan sendirinya, kenapa kita musti risau dulu sejak sekarang Choa Wiwi meronta dengan sepenuh tenaga. Setelah lepas dari rangkulannya dia lantas mencibirkan bibirnya yang kecil. Coba lihat tampangmu itu amalnya, tidak serius, tidak genah dan sok matuk keranjang. Kalau berani main gila lagi, awas. Lihat saja nanti, ku hajar dirimu atau tidak dalam hati kecilnya Hoa Inliong merasa geli, tapi di luaran jawabnya berulang kali, baik. Baik. Aku tidak main gila lagi. Aku tak akan matuk keranjang. Nah, sekarang bicaralah yang serius dengan muka yang lebih lembut. Choa Wiwi pun bertanya, mereka menganjukkan kepadamu agar pulang dan melaporkan situasi ini kepada empek, apakah kau mau pulang tidak? Aku tidak akan pulang mendengar jawaban dari si anak muda ini singkat tapi jelas, Choa Wiwi malahan tertegun dibuatnya. Kenapa? Tanyanya kemudian. Ayah paling mementingkan soal tugas. Kalau aku mesti pulang ke rumah dan melaporkan semua kejadian ini, ibaratnya baru melihat angin lantas menduga bakal hujan. Wah ah ah. Bukan pujian yang didapat, bisa jadi aku bakal dicaci maki habis-habisan kalau hendak dimaki biar saja dimaki. Kan lebih baik dicaci maki ayah sendiri daripada menempuh bahaya dagang percuma. Jadi kau berharap aku dicaci maki oleh ayahku. Tiba-tiba Hoa In Leong balik bertanya sambil tersenyum. Ah 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 ah. Kamu ini, kalau bicara yang betul sedikit. Siapa yang mengharapkan kau dicaci maki omel Choa Wiwi dengan kening berkerut? Aku bisa berkata demikian karena mengingat bahwa perkumpulan Qianli kau adalah suatu organisasi yang memiliki anggota yang sangat banyak. Mereka bisa menyampaikan peringatan kepadamu dan menganjutkan kepadamu agar pulang dulu dan melaporkan kejadian ini kepada ayahmu. Tentu saja semua masalah telah mereka bahas. Semua situasi telah mereka teliti sebelum akhirnya memutuskan demikian. Aku yakin anjuran tersebut bukan mereka ajukan tanpa disertai oleh alasan yaik kuat apa yang mereka bahas. Apa yang mereka analisa kata Hoa In Leong sambil tertawa, apakah lantaran usiaku masih muda? Lantaran ilmu silatku masih terbatas dan tak becus untuk memikul tanggung jawab yang sangat berat ini. Choa Wiwi lantas menuding ujung hidungnya sambil mengomel, ah-ah-ah-ah. Kamu ini sudah benar diberitahu, kamu hanya taunya pingin cari menangnya sendiri. Menggunakan kesempatan itu Hoa In Leong segera menangkap jari-jari tangannya yang lembut dan halus, lalu katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, bicara sesungguhnya adik Kui, aku bukan ingin cari menangnya sendiri, tapi hal ini menyangkut soal semangat. Seseorang tak boleh tidak memiliki semangat. Bukan demikian semangat Choa Wiwi sedikit tertegun ketika dilihatnya pemuda itu bicara serius, jadi engkau hendak memikul tanggung jawab yang maha berat ini, menyapu hawa siluman dan menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia perselatan Hoa In Leong tersenyum. Kalau dikatakan aku hendak memikul tanggung jawab yang maha berat ini, maka ucapan tersebut terlampau latah, terlampau sombong dan tak tahu diri. Jelek-jelek begini aku masih tahu bekas kemampuan yang kumiliki. Maksudku, sekalipun cahaya iblis sudah bermunculan di mana-mana, toh keadaan yang sebenarnya masih belum kita ketahui dengan jelas. Maka kita mesti selidiki lebih dulu keadaan situasi yang sebenarnya sebelum mengambil sesuatu tindakan sebagai pensgahnya. Kalau toh demikian, apa salahnya jika kita laporkan dulu keadaan tersebut kepada empek? Tanya Choa Wiwi sambil berkerut kening. Itulah yang dinamakan semangat. Mengerti kamu sahut Hoa In Leong, ketika ayah mulai berkelana tempo dulu, usianya jauh lebih muda dibandingkan aku. Ilmu silat yang dimiliki juga lebih rendah dari aku. Tapi bagaimana hasilnya, dia orang tua toh masih mampu untuk menanggulangi semua kesulitan. Semua kejadian besar serta semua hadangan yang merintangi karirnya, akhirnya dia juga berhasil dengan sukses. Justru keadaan semacam inilah merupakan kesempatan yang paling baik bagi diriku untuk melatih diri. Ibaratnya pisau yang tumpul, sekaranglah waktunya untuk diasah agar menjadi tajam. Bila aku serahkan kembali tugas ini kepada ayahku, lalu sampai kapan aku baru dapat membasmi hawa sesat dari muka bumi? Sampai kapan aku baru bisa menciptakan ketenangan dan keadilan di dalam persilatan ketika pemuda itu berbicara sampai di situ? Coa Wiwi telah menggerakkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu. Melihat itu, dengan cepat Loa Ing Leong menukas, adikku tak usah berbicara lagi. Pokoknya jelek-jelek begini, jika masih terhitung seorang laki-laki sejati, seorang pria jantan yang tak jari menghadapi segala rintangan dan mara bahaya. Seorang laki-laki yang masih mempunyai ambisi untuk menciptakan suatu keberhasilan dalam karier. Andai kata aku penakut, seorang pengecut dan tak berani menghadapi kenyataan, jangankan orang lain, mungkin engkau pun tak akan memandang sebelah macu kepadaku. Coa Wiwi berpikir sebentar, akhirnya dengan sedih ia berkata, baiklah terserah padamu. Pokoknya aku tak akan meninggalkan dirimu lagi. Belum habis ia berkata, Hoa Ing Leong sudah memeluk pinggangnya dan berseru dengan penuh kegembiraan, bagus. Hore, asal kau membantu aku, sekalipun ada kejadian yang lebih mengerikan aku juga tak akan takut kali ini pelukan itu dilakukan dengan muka berhadapan dengan muka, dada dan perut masing-masing saling menempel satu sama lainnya. Coa Wiwi bukan saja tidak meronta, dia malah balas memeluk anak muda itu, kemudian sambil mengangkat dagu Hoa Ing Leong ke atas katanya lembut, tapi kau mesti menurut perkataanku. Aku tak akan mengizinkan engkau berbuat gegabah, tidak acuh terhadap segala urusan. Misalnya saja sebelum racun ular sakti yang mengeram dalam tubuhmu punah, kau dilarang bertarung dengan siapapun. Kemudian, kemudian, ucapan dari perkumpulan Cian Li kau juga harus dituruti. Siapa tahu kalau di antara sobat karimu atau teman perempuanmu ada yang hendak mencelakai dirimu. Daripada terlanjur kena dicelakai, kan lebih baik sedia payung sebelum hujan, bukan begitu waktu mengecapkan kata-kata tersebut, gadis itu berbicara dengan serius. Hoa Ing Leong hanya merasakan biji matanya yang jeli berkedip penuh tantangan. Makin dia dilihat makin menawan hati, akhirnya ia tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, diciumnya pipi kanannya dengan mesra. Tentu saja, sekalipun tidak kau katakan, aku juga bisa bertindak lebih hati-hati katanya. Coa Wiwi mencibirkan bibirnya yang kecil dan memukul bahu anak muda itu dengan gemas. Ah 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 ah, benci serunya manja, hayo turunkan aku, kita mesti segera mencari tol aku jangan keburu napsu, biar ku cium lagi pipimu yang lain. Habis berkata betul juga, dia lantas mencium pula pipi kiri Coa Wiwi dengan mesra. Tentu saja Coa Wiwi dibikin tersipu-sipu, ia memukul bahu pemuda itu dengan manja, dan serunya berulang kali, benci. Benci, benci Hoa Inliong terbahak-bahak, sambil turunkan Coa Wiwi dari pelukannya ia berkata, Adikku, tahukah engkau bahwa kau itu cantik Coa Wiwi mengerling sekejap ke arah dengan gemas, lalu sahutnya manja, masih moceh terus. Kau ini paling tengik, tahunya cuma menggoda orang saja siapa yang menggoda kau? Aku berbicara yang sesungguhnya. Kau memang benar-benar cantik, jauh lebih cantik dibandingkan dengan Qim Kau Chu berani bicara lagi. Sekali lagi berbicara, aku akan benar-benar menghajar dirimu ancam si nona sambil layun tangan kanannya. Terima kasih telah menonton!